Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di TV Azami baik kali ini saya akan membahas obat herbal ya yang bisa digunakan untuk meredakan gejala usus buntu ya untuk kondisi pada saat lagi di rumah ya Oke baik kita langsung aja untuk pertama biasanya eh bawang putih salah satunya bagus ya untuk meredakan gejala usus buntu biasanya di apotek juga ada ya untuk ekstrak bawang putih atau tidak atau enggak kalau misalkan bisa langsung eh makan aja bawang putih mentah ya tiga siung juga cukup untuk setelahnya meredakan ya gejala usus buntu ya karena bawang putih ini nih biasanya sangat bagus ya menurut penelitian eh kriteria pasien biasanya diuji adalah orang yang sistem ketebalan tubuhnya lemah ya dan rentah terkena infeksi bakteri salah satunya infeksi usbuntu Oke untuk selanjutnya minyak jarak ya minyak jarak adalah biasanya obat herbal yang dapat digunakan untuk mengatasi nyari perut ya atau usus buntu pemakaiannya gimana sih untuk minyak jarak ya ya biasanya siapkan minyak jarak botol air hangat atau baskom ya kain handuk yang bersih atau baju bekas bersih juga enggak masalah ya tuangkan minyak jarak ya dalam baskom celupkan sebagian kain handuk kedalamnya misalnya tuangkan dua sendok makan minyak jarak di atas perut yang sakit atau letakkan kain handuk di atasnya ya setelah 20 menit bersihkan tubuh yang terkena dengan minyak jarak tersebut ya Oke yang ketiga jahe ya jahe ini bagus ya untuk untuk meredakan nyeri usus buntu ya biasanya sih biasanya sih kan jahe ini bagus untuk olbat herbal juga untuk meredakan mual muntah akibat infeksi usus buntu bisa jahenya terserah mau di rebus atau gimana atau tidak harus dimakan mentah-mentah juga ya jadi direbus sebagai minuman teh tidak masalah Oke selanjutnya yang keempat itu lemon lemon juga biasanya bagus ya untuk membantu meredakan usus buntu kayak akan vitamin C ya jadi vitamin C senyawa antioksidan yang dapat menarik air ke dalam usus ya lalu membantu melunakan tinja atau kotorannya yang merangsang buah air besar itu ya terserah eh cara pemakaiannya seperti apa cobi tapi coba untuk eh saran saya itu lemon Oke untuk selanjutnya teh daun min ya teh daun min jadi daun min ini mempunyai efek ya yang menenangkan dan membuat otot-otot perut ya Anda lemas alhasil organ empedu atau bisa memecah lemak dalam makanan bisa bergerak cepat melalui usus perut nah ini bagus juga ya jadi Anda bisa mengkonsumsi obat herbal untuk gejala mual akibat usus buntu ini dengan menambahkan satu sendok makanan nah satu sendok makannya daun min segera segar istilahnya seger ya pada secangkir teh mendidih bolehlah setelah itu biarkanlah 5-10 menit ya jadi eh saring dan tambahkan beberapa sendok madu asli ke dalam teh boleh ya yang terakhir ini makanan tinggi serat ya makanan tinggi serat beberapa buah yang mengandung serat biasanya antara lain apel jeruk arah beri pir nah sedangkan senyata sayuran yang mengandung serat baiknya adalah brokoli kacang polong wortel sayuran hijau dan lainnya ya oke biasanya sih radang usus buntu hanya bisa diobati dengan operasi dan obat dokter ya ini hanya untuk mencegah ya mengurangi rasa sakit ya jadi sampai saat ini belum ada ya obat herbal yang mampu menyembuhkan usus buntu secara manjur jadi obat herbal dari bahan alami umumnya hanya bisa mengatasi beberapa gejala yang dirasakan saat ada usus buntu infeksi atau mengalami peradangan mungkin itu saja ya informasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf semoga berguna banggi kalian semua sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati